Debat kedua calon presiden akan dikelar besok malam di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Beragam persiapan pun tengah dilakukan termasuk geladi bersih yang akan dilakukan hari ini. Kita ikuti laporan reporter Liz Pratiwi dan juga juru kamera Vani Molana dari Hotel Sultan Jakarta. Inilah lokasi tempat diselenggarakannya debat calon presiden putaran kedua di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Berbagai persiapan pun tengah dilakukan, mulai dari persiapan pasokan listrik, fasilitas tempat duduk, kebersihan, hingga kesiapan panggung. Untuk mengamankan jalannya debat, personil gabungan yang terdiri dari 2.900 tim gabungan pun akan dipersiapkan. Nantinya tim ini akan dibagi menjadi tiga ring, yakni ring pertama, pengamanan oleh paspam pres, ring kedua, pengamanan oleh tim gabungan TNI dan Polri, serta ring ketiga oleh pengamanan tim Satuan Lalu Lintas. Dan jelang debat nanti, geladi bersih pun rencananya akan dilakukan pada hari ini, yakni sore ataupun malam nanti. Debat kali ini akan mengangkat tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam dan juga lingkungan hidup. Diikuti oleh dua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, debat akan dilakukan dalam enam segmen, sehingga interaksi antara kedua calon presiden dipastikan akan lebih banyak. Berbeda dari debat sebelumnya, debat kedua kali ini tidak diberitahukan mengenai kisi-kisi pertanyaan kepada kedua calon presiden, sehingga dipastikan visi misi dan juga karakter dari kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan lebih terlihat. Jadi pastikan Anda, masyarakat Indonesia, untuk tidak melewatkan keseruan debat yang akan berlangsung besok malam pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Fani Maulana, Metro TV.